Media sosial dihebohkan sebuah video CCTV terkait sebuah bus trans Jogja yang didalamnya terdapat pengemudi dan satu penumpang wanita paruhbaya. Dalam video tersebut, seorang wanita paruhbaya mencoba mengambil tas milik pengemudi, namun aksinya terciduk oleh pengemudi bus trans Jogja. Dilansir Tribun News Bogor dari Kompas.com, Direktur Utama Jogja Tugu Trans, Agus Andianto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian percobaan pencurian tas milik pengemudi bus trans Jogja. Percobaan tersebut diketahui dilakukan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022. Dalam video berdurasi 1 menit 25 detik itu menunjukkan, pengemudi berusaha mempertahankan tas dan sempat terjadi tarik-menarik dengan perempuan itu. Setelah gagal melancarkan aksinya, wanita paruhbaya tersebut lalu diturunkan pada halte selanjutnya. Kejadian percobaan pencurian tas milik pengemudi ini terjadi di koridor Ngaglik, Kabupaten Sleman ke Bandara Adi Sucipto, sampai dengan Terminal Pakem. Atas kejadian ini, pihaknya belum akan melaporkan pelaku perampasan tas. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna layanan bus trans Jogja, agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Sebab di dalam bus, telah dipasang sebanyak 5 CCTV. Untuk penumpang juga belum di-blacklist, lantaran pengguna bus trans Jogja sampai ratusan hingga ribuan, dan belum akan menambah kondektur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!